Dari Sabang sampai Merauke, dari Timur sampai Ketalauut Halo Kas Kusar, wah Lebaran udah makin deket nih, makanya aku sekarang lagi siap-siap mau mudik ke kampung halamanku di Solo. Kas Kusar ada yang mudik juga gak? Kalau gitu kita langsung menjalan aja yuk. Ayo mas, kita berangkat. Mudik alias pulang kampung sudah menjadi tradisi saat Lebaran tiba. Tahun ini volume kendaraan pemudik diperkirakan mencapai 12,4 juta unit. Gak heran kalau perjalanan mudik bisa jadi jauh lebih lama dan lebih melelahkan daripada perjalanan normal. Namanya juga mudik, jadi perjalanannya harus dinikmatin ya gan. Apalagi aku udah ngebayangin kehangatan keluarga yang akan menyambut aku di Solo. Nah kalau perjalanan panjang kayak gini, jangan lupa siapin playlist favorit agan. Supaya mood tetap semangat sepanjang perjalanan. Tapi kalau agak lelah, jangan dipaksain jalan terus ya, sempatkan untuk beristirahat. Kayak aku nih udah mulai terasa capek, jadi kayaknya aku mau mampir dulu di depan biar semangat lagi. Di depan tuh aku lihat ada rest area, terus ada pos komudik Indomie. Mas, kita mampir dulu ya mas. Rest area kilometer 22 tol Semarang Bawen menjadi salah satu pemberhentian aku di perjalanan kali ini. Kebetulan aku melihat pos komudik Indomie kayaknya enak nih buat santai dulu. Dan yang terpenting, jika maghrib tiba bisa berbuka posnya juga sambil menikmati Indomie dengan pilihan rasa favorit agan. Yeay, enak banget nih santai-santai di pos komudik Indomie. Udah gitu karena deket waktu berbuka posnya, jadi aku mau makan Indomie rasa tengkleng. Mana ya? Sambil santai-santai, enak banget. Wuuuuh. Kisih. Terima kasih ya mbak. Wuuuuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan, selamat berbuka posa. Wah, udah dateng nih. Boy, gue pesenin buat lo nih Indomie goreng sambal mata biar lo makin semangat. Tapi kayaknya enak buat belajar ya boy. Selit. Udah, gue makan. Hahaha, lo pesen aja aja. Selain itu, pos komudik Indomie juga nyaman banget untuk bersantai. Agan bisa menonton televisi. Kalau agan pegel, bisa memanfaatkan fasilitas pijat refleksi yang ada di sini. Posko mudik Indomie juga hadir di berbagai titik lainnya, antara lain di Purwakarta, Jatibarang, Garut, Tasik Malaya, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Megelang, Kebumen, Seragen, Rungkut, Beji, dan Banyuwangi. Beli buat mama, papa, kakek, nenek, semuanya aman. Aduh, seneng banget nih aku lele santai di posko mudik Indomie. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan mudikku kali ini supaya bisa sampai kampung halaman tepat waktu. Dan bisa berkumpul bersama keluarga besar. Kalau gitu, kaskuser pantengin terus kaskus nyobain karena aku akan nyobain hal seru lainnya cuma di kaskus nyobain. Selamat idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Boy, bawain nih. Sub indo by broth3rmax